Barcelona ganas kembali seperti era Pep Guardiola Barcelona versus Bayern München Harry Kane targetkan Blaugrana jadi korban berikutnya Hansi Flick nilai Barcelona catat kemenangan penting Setelah 348 hari absen Gavi gembira bisa comeback bersama Barcelona Barcelona ganas kembali seperti era Pep Guardiola Barcelona masih menunjukkan keganasannya di musim 2024-2025 Bahkan level keganasannya sudah setara dengan masa ketika Blaugrana masih diasu Pep Guardiola Terbaru, Barcelona menang atas Sevilla dengan skor 5-1 di Bojuic Senin 21 Oktober 2024 di Nihari Waktu Indonesia Barat Hasil ini menandai kemenangan ke-9 Barcelona di La Liga musim ini Sekaligus menegaskan produktivitasnya Sejauh ini dilangsir dari Opta Blaugrana jadi tim yang tajam di La Liga Dari 10 laga yang sudah dilakoni Mereka berhasil mencatatkan 33 gol Itu berarti rata-rata Barcelona mencetak 3,3 gol per laga di La Liga Torehan ini hampir menyamai catatan Barcelona kalah di Asu Pep Guardiola Pada musim 2008-2009 lalu Kala itu dalam periode yang sama Barcelona mampu mencetak 34 gol Di Liga Champion, Barcelona juga masih stabil Memang mereka sempat kalah di laga perdana lawan AS Monaco dengan skor 1-2 Namun di laga kedua mereka bangkit dan mencetak banyak gol Bersuai Young Boys, Barcelona tampil dominan dan mengunci laga dengan kemenangan 5-0 Itu berarti dalam 2 laga Total Amine Yamal dan kawan-kawan sudah mencatatkan 6 gol Buat dari hasil positif mereka selama ini Barcelona masih memucagi kelas main sementara La Liga 2024-2025 Mereka menorekan 27 poin dari 10 laga Via 9 kemenangan dan sekali kekalahan Namun Barcelona masih belum aman Karena Real Madrid membuntuti di posisi kedua dengan selisih hanya 3 poin Alhasil laga El Clasico pada hari Minggu 27 Oktober 2024 ini hari nanti Akan jadi penting bagi mereka Barcelona vs Bayern München Harry Kane targetkan Blaugrana jadi korban berikutnya Striker Bayern München Harry Kane percaya diri jelang pertandingan melawan Barcelona Pada match di 3 Liga Champion 2024-2025 Di Estadi Olimpik Luis Campanis Kamis 24 Oktober di hari waktu Indonesia Barat Kane menargetkan 3 poin dari kandang Barca Setelah kalah dari Aston Villa dan ditahan entrak Frankfurt Bayern München kembali ke jalur kemenangan Dai Roten menggasah Stuttgart dengan skor 4-0 tanpa balas Harry Kane tampil gemilang dengan mencetak 3 gol pada duel itu Kini striker 31 tahun asal Inggris itu telah mengemas 13 gol pada musim ini Harry Kane berharap kemenangan Bayern berlanjut ketika menantang Barcelona di tengah pekan ini Barcelona dalam tren positif setelah meraih 9 kemenangan dan hanya 1 kali kalah dalam 10 laga La Liga musim ini Barcelona akan berupaya menguasai bola dan menekan dengan tinggi Ini akan menjadi laga yang sulit Namun kami menghadapinya dengan percaya diri ungkap Harry Kane Pada duel itu Kane akan beradu ketajaman dengan penyerang Barcelona Robert Lewandowski Mantan striker Bayern München tersebut tampil gemilang pada musim ini Dengan mengemas 14 gol dalam 12 laga di berbagai ajang Lewandowski adalah penyerang yang fantastis Satu di antara yang terbaik di generasi saya Ini akan menjadi pertandingan yang istimewa Kata Harry Kane Banyak dari kami mengenalnya dengan sangat baik Kami berharap Lewi jadi lawan yang sama pada tengah pekan ini Harry Kane melanjutkan Hansi Flick nilai Barcelona catat kemenangan penting Barcelona melanjutkan kiprahnya setelah jeda internasional dengan penampilan dominan lainnya Melanjutkan performa impresi mereka dalam mencetak gol Hansi Flick nilai Blaugrana catat kemenangan penting Pertandingan terakhir mereka melawan Sevilla berakhir dengan kemenangan telak 5-1 Menandai ketiga kalinya musim ini mereka mencetak 5 gol atau lebih Kemenangan ini menyusul kemenangan 5-1 sebelumnya atas Villarreal Kemenangan meyakinkan 5-0 atas Young Boys Dan kemenangan telak 7-0 atas Valadolid Hasil ini jelas menunjukkan bahwa Barcelona sedang dalam performa terbaiknya Dan Hansi Flick, sang manajer, punya banyak alasan untuk merasa senang Penting untuk bangkit dengan kemenangan setelah jeda Kami memulai minggu yang sangat rumit dengan baik Tetapi kami berada dalam momen yang sangat bagus Meski begitu, kami harus terus meningkatkan performa Kata sang manajer setelah pertandingan Barcelona dengan cepat menguasai permainan Yang secara efektif menentukan hasil pertandingan di babak pertama Mereka terus menekan Tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah meskipun mereka unggul jauh Saya pikir, kami bermain dengan sangat baik di babak pertama Kami bermain sedikit demi sedikit Dan menemukan ruang sedikit demi sedikit Tambahan Hansi Flick Fokus Hansi Flick dalam menjaga intensitas sepanjang pertandingan terlihat jelas Saat timnya tidak tinggal diam setelah mencetak 3 gol Pesannya jelas, babak pertama yang solid hanyalah permulaan Dan terus menekan sangat penting untuk menjaga lawan menemukan peluang Setelah mencetak 3 gol, Anda merasa lebih baik Tetapi Anda harus terus maju dan tidak tertinggal Karena jika tidak Anda akan memberi lawan pilihan tegas Hansi Flick Setelah 348 hari absen, Gavi gembira bisa comeback bersama Barcelona Gavi membagi rasa senangnya bisa kembali ke lapangan setelah mengalami cedera ligamen lutut 11 bulan lalu Mencatatkan hal tersebut saat Barcelona sanggup mengalahkan Sevilla di La Liga Robert Laundroski dan pemain pengganti Pablo Torre masing-masing mencetak 2 gol Serta lesakan dari Pedri membantu pemuncak kelas main Barcelona Menghancurkan tim tamu Sevilla dengan skor 5-1 Di Estadi Olimpik Luis Campanis, Senin 21 Oktober 2024 Dini hari waktu Indonesia Barat Gavi menjalani operasi setelah mengalami cedera ACL Dalam kemenangan Spanyol di kualifikasi Euro 2024 atas Georgia tahun lalu Dan melewatkan sisa musim serta kemenangan Spanyol di Euro Saya sangat senang bisa kembali bersama tim Saya telah memimpikan momen-momen ini Selama berbulan-bulan Dan saya berterima kasih kepada semua orang Karena mereka telah membuatnya jauh lebih mudah bagi saya Kata Gavi Kemudian Gavi melanjutkan bahwa ia sempat merasa frustasi Semasa menjalani program pemulihan Menurutnya ia cukup tersiksa melihat perjuangan rekan setimnya di ruang perawatan Hal terburuk selama masa istirahat adalah tidak bermain dengan rekan-rekan setim saya Melihat tim dari luar sangatlah sulit Dan memberikan perspektif yang berbeda Ujar Gavi Saya merasa sangat beruntung berada di sini hari ini Sudah pulih Karena ini adalah hidup saya Dan apa yang telah saya lakukan selama ini Dan saya sangat merindukannya Ketika Anda melihat semua penggemar dan rekan setim di sana Dan mereka menunjukkan kepada Anda Bahwa mereka mencintai Anda Dan menghargai Anda Anda merasa sangat beruntung jelas Gavi Memainkan menit-menit pertamanya dalam pertandingan sepak bola kompetitif Sejak mengalami cidra ACL pada bulan November lalu Gavi mendapat sambutan meriah dari para penonton Dan ban kapten dari pemain yang digantikannya Pedri Kami harus berterima kasih kepada Gavi Untuk semua yang telah ia lakukan Ia adalah pria hebat Seorang pengerja keras yang pantas mendapatkan momen ini Kata Pedri Anda dapat melihat bahwa para penggemar mencintainya Dan kami semua sangat mencintainya Tegas Pedri Sementara Hansi Flick mengatakan bahwa Ia merasa merinding dengan kembalinya Gavi Beraksi bersama Barcelona Saya sangat senang untuk Gavi Saya merinding dengan kembalinya dia ke lapangan ujar Hansi Flick Hari ini adalah targetnya berada di pangku cadangan Dan mimpinya adalah bermain selama 5 menit Seluruh klub turut berbahagia untuknya Lanjut Hansi Flick